Terima kasih. 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 Ya saya ulang lagi khusyuk itu maknanya takut. Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk. Ya takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama itu juga bentuk khusyuk. Karena begini kalau anda sholat lama kemudian melampaui batas waktu yang diizin. Dan kemudian anda ditegur. Kemudian anda di PHK. Nanti pulang ke istri. Nanti istri kamu. Salah sholat baru. Jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat anda. Termasuk jangan sampai anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholatnya jadi problem. Jadi momok. Oh gara-gara sholat di PHK. Maka kalau anda sholat pas. Pas itu tadi 5 menit tadi. Itu bagus. Sholatnya sak. Sholat tidak jadi momok peker. Jika masuk poh salam poh wali wassalam. Sangin baiknya itu. Kalau ada petani kok sholat iswi-iswi. Ya sama nanti ditegur. Masyur kan ribet itu. Ada seorang petani pengembala untar. Sholat makmum muat dan jabal. Imamnya itu banyak pakor. Yakrok surat alu bakor. Yutawil ujibden. Membaca surat bakor. Lama sekali. Akhirnya sepetani. Wah ini bisa dimarahin majikan saya. Kalau saya teruskan makmum dia. Tengah-tengah surat dia mufarapok. Semain kulbu selesai. Mbahnya imangnya di tinggal. Yakrok surat al-ikhlas. Ya sudah. Terus. Wemwah imangnya tersinggung. Wah itu orang munafek. Dimamin gak sampai selesai lari. Sehingga cerita. Dua orang ini mengadu ke Rasulullah. Muat mengadukan ini makmum baleloh. Karena pak. Ninggalkan muat. Ninggalkan imam. Si beduwi ini yang pengembala. Kambing atau untar. Atau pekerjaan. Apapunnya pak. Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini muat imam gak bener. Kita sibuk. Dia main surat. Koroh. Ingat. Tapi ternyata apa. Nabi itu menyalahkan muat. Nabi itu yang disalahkan. Bukan makmum yang baleloh. Yang beruntak tadi. Menyalahkan. Menyalahkan imamnya. Kamu jangan ulang seperti itu. Nanti orang akan jelah sholat. Karena sholat jadi pro. Jadi kalau kamu nanti khusyuk. Nanti ada salah tua di malam. Jadi imam sholat khusyuk. Enggak saya meyakkan. Sekarang pas saja. Pas. Jadi anda milih sholat. Meskipun dengar bising pabrik apa. Itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan anda adalah ketakutan. Meninggalkan perintah Allah SWT. Dan makna khusyuk adalah takut. Yang ini takut tidak melakukan perintah. Dan makna khusyuk adalah takut.